yo 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 balik lagi sama gua di edisi FM 2023 dan kali ini gua bakalan kasih tulian tutorial gimana caranya bikin fastpack sendiri atau fast skin sendiri di FM23 jadi buat teman-teman yang pengen bikin fast sendiri bosan sama fastpack yang gitu-gitu aja kalian bisa ikutin video kali ini Oke ya selamat datang di edisi FM pemula di FM 2023 jadi selagi menunggu ya guys lagi menunggu FM24 dirilis kita bisa bikin fast skin skin yang mungkin nanti bisa dipakai juga di FM24 harusnya bisa dipakai juga dan mungkin buat kalian juga yang bosen juga ya mengikuti apa namanya download fastpack yang gitu-gitu aja mungkin dari yang lain dan kalian misalkan contoh pemain kalian udah pindah ke klub lain gitu dan bajunya di skinnya masih sama gitu ya dan kalian pengen coba ganti sendiri itu sangat bisa banget guys kalian tinggal bikin ngambil fotonya aja terus kalian edit sedikit terus nanti jadi kalian tinggal pasang aja di FM dan tinggal di load skin harusnya itu udah langsung bisa gitu Nah ini gua bakalan kasih tahu tutorialnya dan mungkin ini gua pakai namanya mungkin kebetulan ini adalah Egy Maulana Fikri di pemain Indonesia yang kebetulan nggak ada skinnya guys Nah ya ini fotonya nggak ada ya harusnya ada fotonya disini nah ini fotonya belum ada jadi kita bisa download dulu skin apa ofesnya yang pertama kalian bisa bisa ngedit pakai apa aja ya bebas ya kalian mau pakai Photoshop bisa memakai kanva bisa kalian mau pakai yang lain-lain pokoknya aplikasi editing lain apapun itu bisa aja gitu tinggal kalian nanti sesuaiin sama eh apa namanya disesuaikan sama apa namanya sedimensinya ini ya guys ya Oke kita bakalan coba buka dulu nih gua kasih tahu ya eh bentar ininya gua kalian bisa download misalkan muka-muka dari pemain-pemainnya dari mana aja bebas seakan ini yang gua contohin ke kalian adalah yang ini bentar wait gua ganti layar dulu guys Oke nah ini ya misalkan kalian kalian tuh bisa bisa dapetin foto-fotonya bebas dari mana aja mau dari Google boleh mau dari official eh apa namanya website juga boleh ini gua contohin gua ngambil official websitenya apa namanya Dewa United ya Nah di sini kalian bisa lihat ya ini ada fotonya Egy terus kalian tinggal save aja klik kanan save image terus kalian nanti tinggal download save image nya dan udah dapetin image yang kalian bisa edit di aplikasi editing apapun itu ya Nah untuk ukurannya ukuran eh apa namanya ukuran gambarnya ini gua kasih kalian eh tutornya adalah sebentar ini gua ganti lagi ke aplikasi ini jadi kalian udah download dulu image nya si mukanya kalian download dulu nanti kalau udah kalian tinggal save dan masukin ke aplikasi editing kalian oke nah kalau untuk ukurannya sendiri ukuran pixelnya yang pas banget untuk DFM dan nggak pecah itu kalian bisa pakai ukuran yang gua kasih kasih ini guys jadi ukurannya itu adalah 260 kali 310 pixel pixel ya kalau cm tinggal kalian convert aja lah Nah kalau misalkan ini jadi width apa Widya itu 260 terus juga ada heightnya itu 310 bitnya 32 pun masih oke lah tuh misalkan resolusinya kalian mau anak nanti kalau resolusinya kalian agak gedein dikit lah biar nggak terlalu pecah ya Nah untuk dimensinya tetap tapi seperti ini guys 260 kali 310 itu udah sangat cukup banget gitu oke nah emm div disini akal gua pakai Photoshop ya contohnya ini anak kalian tadi download udah download-download image-nya IG dan segala matanya gua download face-nya IG dan aku bikin bingkai-bingkainya ya ini simple-simple bingkainya kalian bisa bikin bingkai sendiri bebas jadi kalian tinggal face aja sih image-nya tadi si IG itu sekalian tinggal mempercantik aja mau pakai bingkai mau enggak itu terserah kalian yang penting resolusinya adalah tadi ya 260 kali saya 310 itu Rani ini contohnya gua bikinnya kayak gini nih ini udah gue edit dan ini gua kasih bingkai juga dan ini artinya udah selesai kalian save-nya itu PNG guys ya setelah di save PNG nanti kalian tinggal apa namanya pindahin ke folder grafik Oke ya ini ya Jadi kalian tadi kalau misalkan udah download eh udah udah di save juga kalian tinggal pindahin ke grafik nah ini contoh image yang udah gua bikin guys ya ini contoh image yang gua udah bikin nih gua kasih kasih lihat gambarnya nah kurang lebih gambarnya akan seperti ini guys ya Nah kalau udah itu kalian tinggal save berdasarkan ID dari pemain enak gimana sih cara cara dapetin ID pemain bicara dapetin ID pemain adalah kali itu gampang banget guys Oke cara dapetin ID pemain itu ada gampang banget jadi kalian bisa lihat di atas ini ada ada kalau misalkan kalian ketik player nya itu bakalan muncul ID nya ini adalah 41056 nya 3x8 gimana cara munculin kayak gini mungkin kalau teman-teman secara defaultnya itu nggak ada ya nah caranya gampang banget kalian tinggal pencet yang yang apa menu FM yang di atas ini terus kalian pilih preference nah kalian bisa Scroll kebawah di bagian Hai eh bagian skin namanya dia di bagian skin ini terus kalian pilih show screen ID s-in titobar to assist skinning itu jadi nanti kalau misalkan gini nggak diklik ini pasti bakalan nggak muncul guys kalau misalkan di atas ini kalau misalkan diancek tuh ya nggak muncul nah kalian cara munculnya tadi gampang tinggal tadi balik lagi preference terus kalian cari skin di sini ada mana tadi skin sih nah skin nih bagian show screen ID in titobar to assist skinning ini kalian di cek di checklist aja ya terus confirm itu nah kalau udah di confirm itu kalian bisa langsung melihat yang namanya ID dari pemain atau klubnya juga sekalipun tuh kalian bisa dilihat juga oke nah kalau udah kalian dapetin ID nya kalian tinggal tadi save yang apa namanya face atau misalkan yang tadi image yang udah kalian edit entah itu dikarfantai Photoshop atau di lain-lain itu kalian save berdasarkan ID nya terus formatnya adalah PNG nah ini kalian contohnya ini gua tadi EG adalah 4105668 dan ini gua coba ktnw tak soalnya kita ngetarikan muncul langsung dimasukin ke face ingat ya guys ya langsung masukin ke face nah ini ya ini udah ada di bawah udah good tinggal kita copy di seperti biasa ya di dokumen sport interactive football manager terus face nge grafik terus baru face kalian langsung face aja di sana nanti langsung udah langsung otomatis masuk Oke jadi sesimpel itu aja untuk masukin face nya nah kalau udah masuk otomatis mukanya Egy ini langsung udah ada kalian kalau misalkan belum ada di awal kalian gampang banget tinggal reload skin atau setelah di reload kadang ada juga yang udah di reload skin tapi dia nggak ada nah caranya gampang tinggal kalian pencet reset terus clear cage ya baru di reload skin gitu nanti harusnya dia bakalan munculin eh skinnya itu Oke kita buka Egy nah ini guys jadi mukanya Egy ini udah ada di football manager 2023 gitu dengan face yang tadi dengan kalian berkasih bingkai terus kasih gambarnya juga yang Egy juga itu kalian udah bisa dilihat sini guys ya gitu nah contohnya seperti ini dan kalian bisa edit pemain manapun yang penting ada id-nya guys gitu right ya segitu aja dari gua untuk tutorial kali ini jadi ini semoga juga sangat bisa membantu temen-temen buat main FM nya ya entah itu di FM23 atau atau nanti di FM24 harusnya sama aja kalian api tahu ID nya tinggal kalian edit gambarnya sesuai pixelnya tadi yang gue share tadi dan itu langsung kalian bisa masukin di FM nya jadi biar kalian lebih seru lah ya gitu kalau misalkan seandainya Egy ini pindah nih mungkin kemana mungkin nantinya itu dia udah bisa pakai baju yang yang terbarunya gitu dari klub yang baru atau misalkan Ronaldo atau Messi pakai baju Ronaldo pakai baju Alnasser Messi pakai Inter Miami itu kalian bisa edit disitu dan kalian bisa langsung apa load skinnya kalian bisa bebas pilih gitu right itu aja dari gua jadi thank you yang udah udah nonton jangan lupa untuk subscribe jangan lupa untuk aktifkan notification channelnya juga di bawah juga ada link Saweri ya guys kalau misalkan kalian mau support channel ini dan sampai ketemu di edisi FM formula lainnya jadi sampai ketemu di episode selanjutnya jadi teman-teman thank you see you next episode bye bye bye